ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Fluffy kasih membuat neresa jangan bening atau kalau teman Fluffy kasih itu ngomongnya pegean, ini aku mau nege godong katu yang enak dan juga segar banget tadi bila di pasar juga daunnya masih segar banget, nyenengin banget kalau lihat daun-daunnya masih segar kayak gini Fluffy, rasanya itu sayang gitu mau dimasak ini daun katunya karena masih muda-muda jadi mau tak arah semuanya tak ambil semuanya maksudnya gak salah, ngambilnya seperti ini Fluffy tinggal ditarik aja kalau sudah nanti kita cuci sampai benar-benar bersih, dan disini kita siapkan bahan lainnya, kita mau tambahkan jagung manis, wah kesukaan anak-anak di rumah ini kita potong-potong tambahkan juga cambah delet, kalau sudah kita siapkan untuk bumbunya, untuk bumbunya kita pakai yang simple aja ya, disini ada bawang merah dan juga ada bawang putih terus kita mau pakai kencur ada juga beberapa orang yang mungkin lebih suka pakai kunci, itu juga boleh tidak apa-apa, sama-sama seger nanti jangan beningnya jangan lupa juga nanti kita tambahkan godong salam biar makin wangi lagi sekarang kita rebus dulu jagungnya, siapkan air mendidih masukkan jagungnya kemudian masukkan bumbu-bumbunya tambahkan lagi garam gula dan juga menyedap rasa kemudian aduk-aduk kita tunggu sampai jagungnya nanti mateng kalau sudah mateng disini kita akan masukkan cambahnya dan juga godong katuknya kita masak, ini masaknya udah gak usah lama-lama Flavis, sebentar aja karena daun katuk itu sebentar banget mateng cambahnya juga sebentar banget mateng kita tinggal tunggu mendidih setelah mendidih beberapa saat ini mau kita angkat nah kurang lebihnya seperti ini Flavis ini sudah mateng aromanya wangi banget seger banget warnanya juga cantik banget dah ini udah cocok banget mau kita maaf cuaca dingin ataupun cuaca panas nanti kalau mau tambahkan tempe goreng wah itu enak banget terima kasih banyak yang sudah menyelesaikan video Flavis kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah